Audio Jungle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali pada channel Sukari Tarno yang akan berbagi tips dan trik tentang pengembangan e-learning di sekolah dan kali ini kita akan mencoba membuat video tutorial cara mudah mengonline-kan website localhost dengan menggunakan ng-rock jadi bagaimana nanti localhost ini nanti bisa diakses secara online walaupun mungkin ini berada di laptop oke kita coba langsung saja untuk akses ng-rock ini oke kita langsung coba akses oke kita pasta alamatnya nah ini adalah salah satu website yang menyediakan layanan untuk IP yang nanti diakses atau alamat subdomain dari ng-rock yang bisa diakses dari internet gitu ya mungkin bisa dari HP atau dari perangkat yang lainnya karena kita tidak memiliki IP pabrik yang statik gitu ya oke langkah pertama mungkin kita harus mendaftar dulu karena kita masih belum mendaftar belum punya akun kita coba daftar oke kita coba mendaftar menggunakan email email jadi nama email password baru kemudian kita send up gitu ya oke 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 kita coba untuk mendaftar send up oh ternyata dianggap sudah sudah ada ini ya sudah sudah pernah mendaftar kita coba menggunakan akun lain coba ya ekamedia oke kita coba menggunakan akun lain kita send up oke kita ulangi lagi nah kita sudah berhasil kita sudah berhasil mendaftar menggunakan alamat ekamedia tadi nah ini sakinasolusi at gmail.com nah ini ada beberapa langkah yang harus kita 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 lakukan setelah kita download kemudian kita unzip kemudian di uninstall oke kemudian setelah itu kita diminta untuk menjalankan ini perintah ini oke kemudian untuk potnya kita menggunakan pot 80 dua ini kita nanti jalankan oke kita mulai yang pertama download oke download 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 sudah berhasil kita coba nanti cek folder oke ini sudah ada nah ini oke kita ekstrak dulu saja ekstrak nah ini oke kita nanti copy kita nanti copy kita rename dulu saja njrok localhost oke kita pindahkan saja ke mana ini ya kesini saja kita paste kemudian kita coba jalankan ya njrok kita jalankan kita klik yes nah ini hasilnya ini njrok localhost tadi oke oke tahap berikutnya kita akan mencoba meng-copy ini ya meng-copy ini masuk ke masuk ke masuk ke nah ini kita coba nah ini sudah tersimpan untuk auto tokennya berikutnya 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 kita akan lakukan langkah selanjutnya nah ini njrok http 80 copy kita paste di sini lagi enter nah ini nah otomatis nanti setelah kita aktifkan portnya port 80 ini nah ini port 80 kita sudah akan mendapatkan alamat ini ini alamat yang aktif yang bisa kita akses gitu ya oke kita coba paste di sini nah ini ini adalah alamat yang nanti akan kita akses menggunakan jalur internet gitu ya oke nah ini kita coba copy ke WA saya coba WA saya ini kita alamat oke 2 ctrl V alamat ini kita copy kan oke nah jika alamat ini sudah terkopi ya kita coba nanti kalau kita akses menggunakan browser hasilnya seperti apa nah ini kalau diakses melalui browser otomatis sudah bisa diakses melalui internet alamatnya ini nah ini ini alamatnya nah ini 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 sedikit kacau ini tampilannya tapi kalau kita lihat sudah bisa diakses dari internet internet oke kita coba refresh saja atau gunakan browser lain coba oke ini sudah bisa di online localhost nya tinggal akses modelnya yang mungkin tampilannya masih belum sesuai harapan oke kalau kita coba gunakan PHP kita coba aktifkan melalui HP oke kita coba mulai lagi menggunakan browser ini tadi ada alamat yang bisa kita akses oke apakah bisa tampil di HP oke nah ini juga sudah bisa tampil kita tampilkan dalam bentuk tampilannya supaya agak besar nah ini sudah bisa diakses online gitu ya jadi itu cara mudah kita meng online kan localhost menggunakan ngrok ya demikian video tutorial yang bisa saya sampaikan pada hari ini semoga bermanfaat ikuti ikuti terus channel sukari terno assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima kasih